Dari ratusan ribu jenis spesies hewan yang ada di buka bumi ini, masing-masing memiliki keunikan dan kelebihannya tersendiri. Baik keunikan pada perbedaan ukurannya, jinak atau buasnya, kemampuan bertahan hidupnya, ataupun justru perpaduan dari beberapa hal tadi. Seperti berukuran kecil, ternyata buas dan berbahaya. Dan berikut, on the spot telah merangkumnya dalam 7 hewan kecil yang buas. Diawali dengan hewan bernama Evarka kulikivora. Hewan ini merupakan golongan spesies laba-laba dari Afrika, yang diketahui senang memangsa nyamuk pembawa penyakit malaria, yakni Anopeles gambiae, yang sangat tertarik dengan bau keringat di kaos kaki. Umumnya laba-laba ini tinggal di rerumputan tinggi di luar rumah, atau di gedung-gedung yang ditinggali manusia. Laba-laba menemukan bahwa bau manusia sangat menarik, dan sangat mereka menemukan bau darah. Maka mereka bisa menjadi sangat rakus, dan bisa membunuh hingga 20 nyamuk secara terus-menerus. Fiona Cross, peneliti dari University of Canterbury, Inggris, dan Robert Jackson dari International Center of Insect Psychology and Ecology, Kenya, membuktikan bahwa laba-laba lompat tampaklah mengembangkan ketertarikannya terhadap bau kaki manusia untuk membantu mereka menemukan mangsa. Temuan yang dilaporkan pada jurnal Biology Letters pada 21 Februari 2011 ini pun menyatakan bahwa manusia kini bisa merekrut FRK Kulikivora. Laba-laba lompat Afrika Timur tersebut dalam memerangi malaria dengan memelihara laba-laba itu tinggal di rumah bersama kaos-kaos kaki bau. Selanjutnya adalah serangga yang bernama Catidid, yang berasal dari genus Cizodatilus atau jangkrik berkaki miring. Sebuah fosil serangga predator dari zaman dinosaurus ini baru-baru ini ditemukan di lapisan kapur yang terletak di wilayah utara Brazil pada Februari 2011 lalu oleh Sam Head, ketua peneliti dari Illinois, Amerika Serikat, saat sedang berburu. Serangga ini adalah serangga karnifora pemakan daging yang berasal dari 100 juta tahun silap. Serangga bertubuh tambun ini diketahui keluar malam hari, menyisir habitat mereka untuk mencari mangsa, bisa bergerak dengan cepat bila diperlukan dan cukup rakus. Meski sejenis dengan jangkrik, namun hewan ini memiliki perbedaan dengan jangkrik yang ada saat ini dengan panjang sekitar 6 cm dari kepala hingga ke bagian belakang tubuhnya dan ia memiliki postur yang agak aneh. Serangga ini juga memiliki sayap yang tergulung dan kaki yang tajam seperti sepatu salju. Namun jangkrik yang sangat agresif ini tak bisa terbang. Secara umum, jangkrik ini tidak begitu banyak mengalami evolusi atau mengalami periode evolutionary status selama paling tidak 100 juta tahun. Berikutnya adalah laba-laba Bahera Kiplingi yang hidup di Meksiko dan Costa Rica. Di antara lebih dari 40 ribu spesies laba-laba yang ada di dunia, laba-laba yang baru ditemukan ini mungkin jenis pertama yang diketahui makan tumbuh-tumbuhan. Laba-laba vegetarian yang besar tubuhnya hanya seukuran kuku orang dewasa itu hanya memangsa ujung daun akasia. Pada bulan Oktober 2009, seorang peneliti bernama Christopher Mahan dari Universitas Villanova, Pennsylvania, Amerika Serikat melaporkan bahwa tak ada satupun buku yang menyatakan bahwa laba-laba merupakan hewan yang juga memakan tumbuh-tumbuhan selain laba-laba yang satu ini. Walaupun sebenarnya laba-laba ini juga masih memangsa larva semut dan nektar untuk santapannya. Dalam memperoleh sumber makanan, ia cukup dibantu peran semut penjaga yang hidupnya juga di pohon akasia. Dan laba-laba ini juga diketahui senang membangun sarangnya di pangkal daun akasia tua yang jarang sekali dilalui semua. Berikutnya adalah lalat setse. Lalat ini merupakan lalat penggigit besar dari Afrika yang memakan darah hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hewan ini diketahui dapat menyebabkan penyakit tidur baik pada manusia maupun hewan ternak yang disebabkan oleh Tripanosoma, yaitu suatu protozoa yang ditularkan oleh lalat setse. Gejala penyakit tidur ini dimulai dengan demam dan sakit kepala, lalu membengkak di bagian belakang leher. Setelah itu, korban mungkin mengalami tidur siang hari dan insomnia. Penyakit ini merupakan parasit pada manusia dan hewan yang bahkan bisa mengakibatkan kematian sesudahnya. Hewan kecil yang tak kalah buah selainnya adalah Tarantula hawk. Tarantula hawk adalah salah satu serangga endemik dari negara bagian New Mexico. Sesuai dengan namanya, serangga yang memiliki bentuk kaki panjang seperti Tarantula ini berburu Tarantula sebagai makanan larva mereka. Sengatan mereka dinilai sebagai salah satu yang paling menyakitkan di dunia walaupun tidak lebih menyakitkan seperti sengatan semut peluru. Salah seorang peneliti menggambarkan, sengatan serangga yang juga memiliki sayap dan antena ini merupakan penyebab langsung rasa sakit yang sangat menyiksa dan bisa membuat seseorang tak mampu melakukan apapun mungkin kecuali menjerit. Kumbang penggali menjadi hewan kecil yang buas berikutnya, yaitu sekor serangga yang biasanya tinggal di dalam bangkai tikus. Umumnya, induk kumbang penggali akan bertelur dengan jumlah lebih banyak dari yang jumlah makanan yang ada pada bangkai tikus. Meski jumlah anak lebih besar dari jumlah sumber makanan, namun sebagai induk, ia tetap berusaha untuk mencukupkan makanan anak-anaknya. Namun ketika jumlah makanan akhirnya benar-benar habis dan tak lagi dapat diberikan pada anaknya, maka anak terakhirlah yang kemudian menjadi korban. Mirisnya bukan hanya tidak mendapat catah makanan, akan tetapi si anak terakhir juga akan dimakan hidup-hidup oleh sang induk. Dan hewan kecil yang buas yang terakhir adalah semut zombie yang berasal dari wilayah Amazon. Kebuasan semut ini diketahui telah disebabkan oleh lalat parasit, yaitu lalat porit yang mempunyai strategi yang sangat ganjil dalam bereproduksi di daerah selatan Amerika. Lalat-lalat itu akan terbang di sekitar semut merah dan menginjeksikan telurnya ke dalam tubuh semut, sehingga telur tersebut akan terus berkembang menjadi larva. Kemudian larva-larva tersebut akan berimigrasi ke bagian kepala semut selama beberapa minggu, menghisap otak semut, hingga si semut menjadi zombie. Setelah larva-lalat mengambil alih kendali penuh atas tubuh semut, maka sang larva memaksa semut bergerak menjauhi koloninya agar terhindar dari serangan semut merah lainnya. Seperti jenis lalat yang lainnya, larva-lalat dalam kepala semut juga mengalami metamorfosis sempurna. Larva akan mulai merajut menang dan menjadi kepompong. Dan dalam beberapa hari, kepompong akan berubah sempurna menjadi lalat muda. Hingga akhirnya lalat muda itu akan memecahkan kepala semut dan memisahkan kepala semut itu dengan badannya, lalu kemudian lalat itu pun terbang keluar dari tubuh semut itu untuk mencari makan. Pemirsa tulah ketujuh hewan kecil yang buas versi on the spot.